Lombanya itu kami diberikan tiga tempat gitu, ditentukan tempat dan jangka waktunya. Diberikan tiga tempat dengan jangka waktu yang sekian-sekian, itu kalau kemarin sih kami diberikan waktu dari pagi, dari pagi jam 8, terus sampai jam 12 itu udah selesai semua rangkaian huntingnya. Kan untuk ikut lomba tingkat nasional itu yang saya rasakan itu presurenya. Karena lawannya itu dari se-Indonesia melihat perlengkapan mereka yang ada yang lebih lengkap dari kita dan mental mereka lebih kuat. Udah ini ya, kena mentalnya leluk gitu. Jadi untuk awal-awal seperti itu, jadi sense untuk ini mau ambil gambar apa itu sempat hilang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat hari ini. Dan senang sekali ada Sela di sini yang kembali menjumpai teman-teman semua Sobat UNG TV di program Campus Life. Dan hari ini senang banget karena Sela sudah bersama dengan dua orang tamu yang mereka ini bakal berbagi cerita mereka tentang kegiatan Peksi Minas kemarin. Kira-kira siapa aja mereka dan juga seperti apa pengalaman mereka pas Peksi Minas kemarin, langsung aja yuk kita kenalan. Halo, apa kabar? Sehat alhamdulillah ya. Kita kenalan dari yang cewe dulu, namanya siapa? Semester Bapak? Halo, perkenalkan nama saya Muti Anissa Rahmatika Hiyola, biasa di Sapa Muti. Saya dari jurusan ilmu komunikasi semester lima. Kalau sebelahnya Muti? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aksan Sulaiman. Saya mahasiswa jurusan ilmu komunikasi semester lima. Oke, jadi aku panggilnya Aksan dan Muti ya. Kan kita seumuran. Oke, nah Aksan sama Muti. Kemarin ya denger-dengar kalian tuh dapet prestasi pas ikut Peksi Minas ya. Itu apa sih yang kalian berhasil bawa pulang untuk UNG? Kalau dari kami pribadi itu kemarin, alhamdulillah untuk tangkai lomba fotografi yang terbagi dua, hitam putih dan warna, itu kami dapet harapan dua. Jadi Muti ya di tangkai lomba fotografi warna, saya sendiri di fotografi hitam putih. Oh, i see. Dan dua-dua menang dapet harapan dua. Oke. Nah, kemarin itu pas, apa ya, sebelum berangkat ke tempat Peksi Minas, Peksi Minasnya di mana sih Ptwe? Di Universitas Brawijaya. Di Brawijaya? Oh, di Malang. Iya, i see. Oke. Kalian ada persiapan strategi khusus kah untuk ikut ini atau yaudah sih, gue udah jago kayaknya gak perlu deh gitu? Dari Muti dulu? Kalau dari kontingan Gorontalo itu, Kak, kami setiap tangkai lomba semuanya dikasih karantina. Dan untuk terhusus kami fotografi sendiri, tidak ada strategi khusus tersendiri sih, Kak, tapi paling kami memperbanyak hunting, khusus-khusus ini tentang fotografi bersama pelatih kami, dan juga riset beberapa lawan-lawan kami, terus juga dengan hasil-hasil, eh pemenang-pemenang tahun-tahun sebelumnya, juga kami bedah fotonya gitu, sedang sempat diskusi juga dengan Pak Enoval dan juga pelatih. Oh, ini ya, dosen dari ILKOM? Iya, dosen dari ILKOM. Kalau dari Aksan? Kalau menurut saya pribadi, kalau strategi khusus kayaknya tidak ada ya. Udah jago ya berarti, Cie? Bukan seperti itu, Kak. Cuman untuk ini kan lomba, ini mau juara atau tidaknya itu tergantung juri. Jadi kemarin itu kami lebih mengenali siapa jurinya, terus mempelajari karakteristik dari juri ini sukanya yang kayak gimana. Oh, oke. Jadi kamu lebih ceritakan, kira-kira si juri ini senang tipe-tipe foto seperti apa. Iya, benar. Wih, pintar. Oke, nah ini kemarin itu yang pas di Malang, itu dinilai hasil foto jepretan langsung di tempat, atau kalian memang udah bawa hasilnya dari sini? Dari sana langsung, Kak. Jadi kayak ngeliat pemandangan gitu, terus difoto-fotoin atau gimana? Jadi untuk lombanya itu kami diberikan tiga tempat gitu, ditentukan tempat dan jangka waktunya. Diberikan tiga tempat dengan jangka waktu yang sekian-sekian, itu kalau kemarin sih kami diberikan waktu dari pagi, dari pagi jam 8, terus sampai jam 12 itu udah selesai semua rangkaian huntingnya. Nah, sisanya dari foto-foto yang sudah kita kumpulkan, sudah kita jepret pada hari itu, akan kita pilih sendiri mana yang mau kita submit untuk lomba. Sama aksan juga kayak gitu? Oke, tapi kamu ngambilnya yang hitam putih? Aku yang warna. Oh, kamu warna sama aksannya yang hitam putih. Wah, jago ya berarti kalian ya ngambil fotonya. Boleh dispil nggak kamu fotonya apa waktu itu yang dipilih di antara banyaknya jepretan yang kamu ambil? Kemarin dari aku sendiri, Kak, ambil foto yang burung dalam sangkar. Oh, oke. Mungkin bisa dicek di Instagram kamu kali ya? Ada nggak? Nggak. Kalau kami berdua sih tidak dispil hasilnya. Cuman dari akun ada Bima UNG itu sempat nge-spil hasil dari kami, Kak. Karena di kajang kan, Kak, hasilnya. Oke, kalau aksan apa fotonya? Jadi kemarin itu kan temanya itu tentang bagaimana kita merealisasikan ekspresi kita lewat gambar yang kita jepret. Nah, kemarin itu saya ambil gambarnya itu jalan sepeda, kan ada logonya. Terus ada mobil yang parkir di jalan sepeda itu. Terus kebetulan ada sepeda lewat. Jadi... Itu menggambarkan ekspresi apa tuh? Nah, secara tidak langsung gambar itu memperlihatkan kalau ini sebenarnya jalan sepeda. Tapi ada mobil yang parkir. Yang bikin sepedanya harus minggir ke tengah. Padahal haknya itu di tempat mobil parkir itu. Jadi saya kayak ini menggambarkan, ih itu tuh milik aku tuh harusnya aku di situ gitu ya. Jadi ada aturan yang dilanggar. Seperti itu. Tanpa harus berbicara lewat gambar sudah menjelaskan. Ih, suka banget yang tadi. Tanpa harus dijelaskan. Apa sih? Udah lewat gambar sudah cukup ya. Nah, kemarin itu kalian kan mau kiluan gini buat fotografi. Kalian berdua emang dari awal suka fotografi atau baru pas jadi mahasiswa ilkum tuh kayak, kayaknya aku suka nih foto-foto. Gimana? Aksan dulu deh. Oke, jadi Kak kalau dari saya pribadi, saya orangnya itu dari SMP. Sukanya itu sebenarnya videografi. Jadi dari SMP kelas 9 udah mulai belajar videografi. Terus? Sampai ikut lomba ini itu juga karena ada saran dari beberapa teman. Terus ya coba-coba, tapi Alhamdulillah bisa sampai tembus ke nasional. Ada seleksi nggak kemarin? Ada. Di UU? Jadi dari tingkat fakultas dulu, setelah tingkat fakultas, terus naik ke tingkat daerah. Oh, oke. Kalau Mutiah, kamu gimana? Bakat terpendam kah? Bakat dari lahir atau bakat apa nih? Kalau dari saya sendiri, suka fotografi itu dari SMA, Kak. Oh, oke. Terus gimana? Terus dari SMA itu sering sekali ditunjuk di penitia dokumentasi. Oh, tukang foto ya? Iya, tukang foto. Oke. Jadi penitiannya dapat di bagian situasi itu terus. Dan juga kebetulan dari SMA juga sudah terbiasa pakai kamera di SLR. Jadi di kampus juga kebetulan tergabung di divisi fotografi juga. Oke. Dan juga direkomendasikan teman karena ini ada lomba nih fotografi untuk peksiminas. Ikut ya sama-sama sama aksan gitu. Oh iya, coba langsung coba submit foto ternyata alhamdulillah lolos juga. Jadi ada hasilnya ya kalian berdua yang suka foto-foto teman-teman kalian, foto-foto random. Akhirnya bawa pulang kemenangan dan keberhasilan buat UNG. Nah, waktu kalian mau foto di peksiminas kemarin, apa sih yang membuat kalian kayak ini nih angle yang oke deh gitu? Atau kayaknya feeling gue bilang ini bagus nih gitu? Ada sense kayak gitu nggak atau gimana tuh? Kalau dari saya sendiri sih, ada kak. Ada? Ada feelingnya gitu? Oh oke. Karena kan kita kan ditempatkan, dikasih tiga tempat. Situ ada pasar, salah satunya pasar, alun-alun sama apa yang satu tadi? Pasar heritage sama alun-alun. Jalan heritage, alun-alun sama pasar. Nah, di pasar situ itu pasar hewan kak, ada banyak hewan kayak burung, tikus, kelinci gitu-gitu. Nah, terus saya fokusnya sama hewan. Karena waktu perlombaan itu, saya kayak nggak dapat interaksi sama manusianya gitu. Kayak nggak dapat momennya gitu. Manusianya nggak bisa menunjukkan ekspresi yang kamu mau ya? Kayak rasanya masih kurang gitu untuk dinyepret. I see, I see. Ketika saya lihat-lihat burung gitu, di dalam sangkar, kayaknya ini bisa mengekspresikan sesuatu deh. Jadi, kebanyakan saya ngambil objek hewan waktu kemarin itu. Wah, keren-keren. Kalau Aksan? Kalau saya pribadi, kalau sense mau ambil gambar apa, kemarin itu sempat hilang pas perlombaannya dimulai. Lah, terus itu gimana kok hilang misalnya? Ini kak, kan untuk ikut lomba tingkat nasional itu yang saya rasakan itu pressure-nya. Karena lawannya itu dari se-Indonesia melihat perlengkapan mereka yang ada yang lebih lengkap dari kita dan mental mereka lebih kuat. Udah ini ya, kena mentalnya luluk gitu. Jadi, untuk awal-awal seperti itu. Jadi, sense untuk ini mau ambil gambar apa, itu sempat hilang. Tapi, berjalannya waktu sudah mulai kayak, wah, jadi ini harus ambil gambar ini. Sudah mulai terpikir lebih ke ini sih, aturan-aturan yang sering dilanggar di lokasi sana. Jadi, ada beberapa spot sebenarnya yang dimana banyak aturan di situ tapi dilanggar. Tapi, yang paling saya suka ya foto itu. Foto itu. Ais, berarti emang jadi fotografer itu nggak mudah ya. Sobat WNG TV nggak bisa langsung serta-merta, oh, gue punya kamera mahal nih, jepret-jepret-jepret jadi fotografer gitu ya. Emang harus ada sensenya gitu. Oke, nah kemarin pas juara ini kan, ini pastinya nggak cuma WNG aja yang bangga. Teman-teman kalian, orang tua juga pasti bangga. Itu gimana perasaan mereka? Ada yang mengucapkan secara langsung kah atau ada yang sampai bawa baliho di rumah? Selamat gitu. Ada yang kasih bakat bunga atau gimana? Kalau dari saya, keluarga pasti bangga. Orang-orang terdekat pasti bangga. Tapi nggak sampai bawa baliho sih. Paling chat aja atau telpon. Selamat ya, Aksan. Mama bangga banget sama kamu. Oke, kalau mudah gimana? Kalau dari saya sendiri ya kurang lebih sama sih, Kak. Orang tua pasti bangga, keluarga juga. Terutama juga teman-teman. Dan ya pastinya sih kayak sekarang ibu-ibu yang punya Facebook langsung diposting di Facebook. Selamatnya dia ditek-tekin ya? Langsung dipomirin ke teman-teman Facebooknya gitu. Oh, wah. Senang berarti? Iya. Sampai nangis nggak? Sampai nangis sih. Sampai nangis. Waktu, oh iya Kak, ada fakta unik juga. Apa tuh? Saya waktu perlombaan itu kan kami mipet waktu gitu mau submit. Karena kan waktunya sangat-sangat sikit dikasih. Saya sempat nangis sebelum submit itu fotonya. Karena pikirnya udah mau terlambat kan. Terus di sana juga waktunya itu sangat-sangat ketat gitu. Jadi kalau misalnya terlambat sekian menit udah disqualifikasi. Udah nggak ada tolerasi lagi. Jadi Alhamdulillah ada aksan yang selalu kayak gampang-gampang. Udah, kalem-kalem gitu. Bisa kok, bisa kok. Tenang, tenang. Tarik nafas. Exhale, inhale. Oke, we're gonna through this together. Kita lihat juga teman-teman yang lain dari kontingan yang lain. Itu udah kayak santai-santai aja gitu. Nggak ada kayak, waduh kok mereka santai-santai aja. Ini udah mau abis nih waktunya. Tapi kita belum selesai gitu. Tapi Alhamdulillah terlewati ya. Nggak apa-apa. Memang kalau mau jadi jorot harus nangis-nangis dulu guys. Oke. Nah, kemarin kan kalian sempat karantina ya. Tadi sempat dibilang juga. Itu pas karantinanya rame-rame kah? Atau cuma kayak klub fotografi aja sama beberapa yang lainnya? Dari semua tangkai lo mbak, kak. Dari khusus kontingan Korontalo. Jadi kayak bareng-bareng atlet-atletnya juga gitu? Peserta. Peserta aja. Oh, oke. Nah, berarti ini ya, nggak bareng-bareng yang sama kemarin ke persiapan buat POMNAS? Nggak. Peksiminas ngambil ini sendiri lagi? Oh, I see. Aku kira kalian setempat karantina gitu. Jadi kayak bagian musisi, bagian fotografer, terus sekalian sama atlet-atletnya. Oh, jadi beda tempat ya. Nah, pas karantina kemarin tuh berapa orang sih kalian? Ada 24. 24. Itu momen seru apa? Yang tidak terlupakan sampai hari ini? Yang masih suka apa ya istilahnya? Kangen-kangen di grup gitu? Kalau dari saya sih, kak. Ini sih. Suasananya sih. Karena kan terus di suasana karantina itu, waktu kita karantina itu kan terjamin. Semuanya terjamin dari makan, tempat tinggalnya, fasilitasnya. Jadi itu yang sangat dikangen. Terus juga kan di situ, di tempat karantina juga, yang cabang lomba vokal juga latihan kan di situ. Jadi kayak dari vokal yang pop, dangdut, sampai seriosa itu rindu juga denger-denger mereka latihan gitu. Itu sih, vibes-vives waktu di tempat karantina itu yang lebih dirindukan. Jadi happy banget ya selama karantina kemarin. Biasa kan orang karantina stress ya. Kalian justru seneng-seneng bareng. Kalau Aksan, apa tuh yang paling dirindukan momen-momennya pas karantina kemarin sama pelatih, sama teman-teman peserta juga? Kalau saya sih, kak. Jadi kemarin itu saya sempat lambat masuk karantina karena saya lagi berangkat ke luar daerah. Kamu hobinya berangkat-berangkat ya, pergi-pergi kamu ya. Jadi kebetulan saya balik itu tinggal dua hari karantina. Ya sayang banget dong. Jadi kalau momen yang dirindukan mungkin teman sekamar saya. Dari mana tuh, dari mana? Namanya Ido, dia dari UNG. UNG juga. Hai Ido, mungkin mau sapa-sapa. Hai Ido, terima kasih ya sudah menjaga aku selama dua hari. Udah jadi rumit yang baik. Sama Ido ngapain aja? Enggak, yang dirindukan sama Ido itu kan, jadi saya ketinggalan momen. Jadi mereka kan sudah kumpul duluan, saya belum gabung. Jadi yang bikin rindunya itu Ido, itu dia selalu fast respon kalau misalnya mau ditanya. Ini masih bisa masuk karantina? Oh oke. Ini gimana, ini makannya gimana, kan saya ketinggalan. Jadi ya, kalau yang dirindukan mungkin Ido. Kalau momennya gak dapat. Yang dirindukan Ido ya? Enggak. Mungkin mau bilang sesuatu ke Ido. Ido, aku rindu padamu. Oh salah-salah, oh makasih Ido. Oke. Semoga next time Pek Siminas bisa sekamar lagi ya. Iya. Oke, nah sebagai fotografer, udah bisa disebut fotografer dong? Kan udah juara nasional. Apa sih? Nah terserah sih kan. Kan kali aja abis ini, ajak aja Mutia buat foto wedding gitu kan bisa aja. Bisa jadi peluang usaha loh. Sekarang kan emang lagi ngetren banget kan foto-foto kayak gitu. Kalian memaknai fotografi itu seperti apa? Apa sih arti makna fotografi buat kalian berdua? Dari Aksan dulu. Fotografi kalau saya pribadi memaknai dengan fotografi itu saya bisa membekukan momen. Jadi walaupun waktu terus berjalan, tapi dengan adanya foto yang kita jepret, kita seperti membekukan momen itu. Jadi kayak waktunya udah lewat tapi seolah-olah ya kita masih bisa kembali ke masa itu gitu. Oh iya lucu kalau Mutia. Kalau Aksan tadi memakai kata dibakukan, kalau saya sih lebih ke mengabadikan. Mengabadikan, oke. Makan ya momen gak bakal terulang. Ya walaupun satu momen pasti ada misalnya ada satu momen terus ada lima jepretan. Dari lima jepretan itu pasti ada satu yang kayak, oh ini dia nih yang berkesan gitu. Jadi itu kayak kalau misalnya gak ada foto, kita juga gak bisa memaknai momen ataupun mengabadikan momen tersebut. Kalau kalian tipe yang suka foto-foto gak? Suka foto pribadi gitu, suka foto diri sendiri. Oh selfie ya maksudnya kak? Saya sih suka dua-dua foto-foto random, foto selfie juga. Oke, kalau Aksan? Kalau saya buat selfie, buat foto pribadi itu jarang, cuma sering video. Sering video aja. Eh pas kemarin di karantina bareng-bareng itu kalian ada menjepret beberapa momen gak? Kayak ini lucu deh kayaknya buat diabadikan di kamera gitu. Oh iya bisa jawab. Oh iya. Kalau di kamera sih enggak kak, cuma di HP. Di HP, oke. Ada yang diam-diam kamu foto? Kebanyakan sih kak, kebanyakan itu dari peserta vokal yang saya sering videoin karena suara mereka kan bagus. Saya sering kirim sama orang tua saya, kak emang ini ada suaranya bagus banget loh gitu. Tapi itu terbukti benar ya, karena kemarin juga UNG menang untuk juara vokal ya, yang dangdut kalau gak salah. Oke, nah kalian berdoa kan sama-sama nih dari komunikasi juga. Nah di jurusan komunikasi ada enggak klub, apa sih namanya, ya komunitas atau senior-senior yang istilahnya membantu kalian dalam proses persiapan ke peksiminas kemarin? Ada kak. Siapa tuh? Jadi saya dan Mutia mau say thanks untuk Kak Reska. Kak Reska, Reska mana dong? Reska kan banyak tuh anug UNG. Ih bisa jadi Reska. Oh Reska Aprianto. Reska Aprianto. Jadi beliau yang membina kami dalam persiapan untuk peksiminas kemarin. Yang mendampingi kalau hunting, terus mempelajari karakter juri, beliau yang mendampingi. Jadi kayak Reska yang spill-spill ya? Eh dia tuh suka kayak gini-gini loh. Karena dia juga kan pernah ikut peksiminas di tahun 2018, jadi dia bisa sharing-sharing juga. Oke, Mutia juga sama berarti? Iya sama, Mutia sama, Kak Reska. Kalau di Gorontalo kalian pergi huntingnya sama Reska kemana? Kebanyakan sih di pasar Kak. Pasar sentral, pasar rabu, di jalan-jalan juga kayak di sekitar kota tua situ. Ada alasan enggak kenapa milih tempat-tempat itu? Karena kebanyakan kalau lomba-lomba nasional itu pasti genre fotonya enggak jauh-jauh dari human interest atau strip. Jadi kami milih yang banyak kita bisa dapat human interest-nya atau strip fotografinya. Wah, aku kalau jadi kalian sih pasti burem semua fotonya. Soalnya enggak jago foto-foto sama manusia gitu loh. Kan biasa kalau fotografer tuh kayak ada orang-orang jalan tuh difotoin langsung jadi bagus. Kalau aku sih enggak, jadi burem pasti fotonya. Langsung kayak goyang gitu. Jadi emang belajar tekniknya juga dari Reska diajarin. Atau emang kalian berdua udah ada tekniknya, jadi tinggal kayak dielaborasi aja pas bareng Reska kemarin? Kalau untuk tekniknya itu lebih kayak ini sih Kak, karakteristik foto kita. Kita kan sebenarnya, kita berdua punya karakter foto yang beda. Nah, terus Kak Reska bisa baca itu. Oh, Mutia, teknik kamu ini gini, ini harus dipermantap lagi nih di bagian ini. Kamu udah bagus tapi harus dipermantap lagi. Oh, keren-keren. Aksan juga sama? Iya. Oke, jadi emang thank you banget ya buat Reska. Berkat itu dapet ini, dapet juara juga. Udah di traktur belum Reskanya? Kasih oleh-oleh. Oh, dikasih oleh. Aku nggak dapet ya. Oke. Nah, ini kan kalian semester lima ya sekarang ya, dua-duanya. Pasti adik-adik kalian yang baru masuk nih di Ilkom, banyak juga yang punya interes sama di fotografi. Mungkin kalian bisa ngasih sedikit motivasi, nggak cuma buat anak-anak Ilkom, ataupun juga anak-anak yang suka fotografi. Tapi buat mahasiswa ONG dan orang-orang di luar sana yang seringkali menyaksikan kampus live, ada motivasi yang bisa kalian bagikan ke mereka dalam dunia fotografi? Kalau dari saya sendiri sih, Kak. Untuk teman-teman yang pengen belajar lebih tentang fotografi, terlebih untuk yang pengen belajar di fotografi di pakai kamera profesional gitu, contohnya kamera DSLR. Keterbatasan alat itu jangan dijadikan hambatan buat berkembang, karena dari saya sendiri, saya nggak ada alat, Kak. Saya nggak punya kamera, karena banyak yang salah tangkap dari junior-junior saya. Kalau misalnya ada kelas-kelas fotografi gitu, mereka sering chat saya, Kak mau punya kamera dong, padahal sebenarnya saya nggak punya kamera gitu. Nah, terus dari situlah saya belajar bahwa kan banyak hal yang keterbatasan kita itu, banyak hal yang kita bisa jadikan kayak opsi-opsi lain gitu. Kayak misalnya saya belum punya kamera, kan kita bisa minjem, bisa minjem, bisa sewa. Nah, itu jangan dijadikan alasan, jangan dijadikan hambatan buat berkarya lebih, buat membelajar lebih. Karena untuk alat itu sendiri, karena menurut saya fotografer, walaupun mereka bilang, fotografer kok, tapi mau punya kamera, ya nggak apa-apa. Ya bisa aduh skill lah kalau misalnya kayak gitu. Aku suka, aduh skill yuk. Ketik tuh, nggak cuma alat doang. Banyak yang punya alat tapi belum bisa, belum tentu bisa menggunakan dengan baik. Benar, aku setuju tuh sama Mutia. Read, 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 read. Kalau ada reaksan. Jadi kalau Mutia bilang keterbatasan itu tidak membatasikan. Kalau saya cuma mau bilang, untuk orang-orang yang punya kamera lengkap di luar sana, jangan sampai kalah dengan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Wah, kalian berdua rather the savage ya ini. Oke, nah jadi emang yang aku bisa tangkap ya dari Mutia sama Aksan ini, aku benar-benar admire juga setelah ngobrol sama kalian. Ternyata memang untuk menjadi seorang profesionalitas itu butuh usaha. Dan yang pasti tidak bisa berhenti begitu saja, cuma karena masalah atau menemui hambatan. Intinya kalau emang kita pengen fokus berkarya, ya kita harus perjuangan itu gitu loh. Eh, boleh spill nggak kemarin hadiahnya apa sih? Dari nasional? Kalau dari nasional sendiri sih, kami nggak ada hadiah berupa materi, uang gitu nggak ada, cuma sertifikat. Tapi alhamdulillah ada sih dari kampus. Asik. Dari perektor juga alhamdulillah. Cukup nggak untuk mentraktir teman-teman satu kelas? Cukup. Oh lebih dari cukup. Ditabung ya? Ditabung ya, oke. Thank you banget loh buat Aksan dan Mutia yang udah berbagi ceritanya hari ini di kampus live. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda, khususnya di UNG, yang mau berkarya di dunia fotografi. Banyak-banyak belajar dari mereka. Dan yang pasti, seperti apa yang mereka bilang ya, kalau kalian emang punya satu skill, maka jangan jadikan apapun yang ada di sekitar kalian menjadi hambatan. Teruslah berkarya dan perjuangan apa yang jadi mimpi kalian. Thank you so much ya. Sekali lagi buat Aksan dan juga Mutia. Semoga bisa meraih prestasi yang lebih lagi di Pekan Seni yang akan datang. Dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan kampus live hari ini. Kita juga hari ini live ya, langsung dari TC Damhill. Dan saya juga mau ingetin nih, buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi banyak banget promo-promo menarik dari TC Damhill yang bisa dilihat langsung di akun media sosial mereka di UTC underscore Damhill. Jangan lupa ya. Dan juga silakan di follow buat dapat promo-promo menarik lainnya dari Damhill. Terima kasih sekali lagi semuanya dan sampai jumpa di episode kampus live berikutnya. Sampai jumpa di episode kampus live berikutnya.